Ya Pak Wirsa, manajer klub sepak bola Perselotim yakin timnya bisa mengulangi sukses tahun 2008 lalu saat menjuarai Liga 3 NTB. Hal tersebut menyusul tren positif yang ditujukan tim dari Kumi Selaparang tersebut. Manajer kesebelasan Perselotim Iwan Setiawan yakin timnya bisa mengulangi sukses tahun 2008 lalu saat Perselotim menjuarai Liga 3 NTB. Hal tersebut didasarkan pada tren positif yang ditujukan oleh kesebelasan dari Kumi Selaparang tersebut pada dua laga awal yang disapu bersih dengan kemenangan tanpa kebobolan. Meskipun kalah pada laga ketiga kemarin dari Perselotim dengan skor 1-0, Iwan sangat optimis timnya bisa menjuarai Liga 3 NTB. Baginya di Liga 3 NTB ini tidak ada tim lawan yang ditakutkan karena komposisi matahari pemain yang relatif sama di seluruh tim yang berlaga. Ia pun juga tidak menganggap remeh tim lain karena baginya tidak ada tim yang lemah ataupun yang kuat. Selain itu tegas Iwan materi pemain yang dimilikinya juga cukup baik, yang seluruhnya berasal dari pemain lokal asli Lombok Timur. Dua pertandingan terakhir ini dan melihat pertandingan-pertandingan tim-tim yang lain, kami Perselotim sangat optimis untuk menjuarai Liga 3 zona 1 ya, zona Lombok. Karena nanti kan ada dua zona, nanti pertemuan nanti empat besar diambil dari Sumbawa dan Lombok. Yang dua basarnya akan mengwakili NTB untuk Liga 3 Nasional. Untuk itu dengan pemain-pemain yang kami miliki, yang alhamdulillah semuanya 100% bersumber dari lokal. Membuat kami semakin semangat dengan hasil 2-0 sampai hari ini clean sheet, belum pernah. Lebih lanjut Iwan mengatakan karena Liga 3 NTB ini digelar secara resmi, pihaknya berharap kepada panitia agar penonton bisa hadir langsung di stadion untuk bisa menyaksikan dan memberikan support langsung kepada timnya. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur Ruhaili, Lombok Timur